Al-Fatihah 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 Tentang surat Al-An'am 162 Yang teman-teman Biasanya sudah hafal Karena dibaca di Apa namanya Doa iftitah Gitu kan ya Inna solati Wa nusuki Wa mahyaya Wa mamati Lairabbil adamin Itu kemudian didauli Dengan Inna ni hadani rabbi Qul inna ni hadani rabbi Ila siratim mustaqim Jadi katakanlah Wahai Muhammad Allah katakan Bahwa sesungguhnya Aku ini Kata-kata Rasulullah Aku inna ni hadani rabbi Allah telah menunjukkan Kepada saya Ila siratim mustaqim Kepada jalan yang lurus Dan itu yang senantiasa Kita minta 17 kali sehari Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Ihdinas siratul mustaqim Ya Allah Tunjukilah kami Jalan yang lurus Jalan yang lurus ini Ternyata ada pada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada pada Ibrahim Ada pada Isa al-Masih Ada pada nabi-nabi Yang telah sebelumnya Diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi bisa dikatakan Siratul mustaqim Ini adalah jalannya Para nabi Allah sampaikan Di dalam Al-Quran Ditegaskan Siratul ladhina An'anta adaihim Yaitu adalah jalan Yang telah diberikan Kepada mereka Orang-orang sebelum kita Berupa kenikmatan-kenikmatan Yang besar Mufasir sepakat Bahwa jalan siapa Bahwa itu adalah Jalan para nabi Para syuhada Para siddiqin Dan orang-orang yang soleh Ini adalah kemudian Jalan yang kita minta Khairil maghdubi alaihim Dan bukan jalan mereka-mereka Yang juga yang dulu Tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Kajian kita tentang Tauhid Nah karena tentang Tauhid Ini berhubungan dengan Al-Fatihah Karena Al-Fatihah Itu sebenarnya adalah Sebuah ayat Demi ayat Terangkai Urusan Tauhid Sayang sekali Kita kadang-kadang Cuma membacanya Sekali lewat saja Sehingga ketika kita Baca sekali lewat Kita lupa memaknai Apa sih maknanya Dan kita akan belajar Tentang orang-orang terdahulu Bahwa orang terdahulu Itu memang ada dua Jadi gini teman-teman sekalian Bicara tentang orang terdahulu Gak semua orang terdahulu benar Tapi juga tidak Semua orang terdahulu Salah Maka kemudian dikatakan Di dalam Al-Quran Yang barusan tadi Saya bacakan Apa namanya Siratalladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladhalin Kita minta jalan yang baik Daripada orang-orang zaman dulu Dan kita gak mau Tentang jalan yang buruk Yang ada pada orang-orang Zaman dahulu Nah dan Karena kita berbicara Tentang ini Apa kemudian Allah melanjutkan Ketika dikatakan Allah tambahkan setelahnya ayat Sesungguhnya yang kami maksud Dengan siratul mustaqim itu Dulu juga pernah dipraktekan oleh Nabi Ibrahim Dengan dinang kiaman Yang itu adalah kemudian Agama yang ditegakkan oleh beliau Agama yang lurus Padanan daripada kiaman Adalah hanifa Maka kemudian dalam ayat yang lain Kemudian kita kenal Bahwa Ibrahim itu Milahnya adalah Milah Ibrahim Hanifa Hanifa Kiaman Qayyiman Sama Itu artinya adalah Lurus Tegak Dan tidak belok-belok Artinya Agama-agama Yang memang dari dulu Allah putus kepada manusia Ini kemudian Tentang Nabi Ibrahim Maka kalau kita balik lagi Dalam sholat Kalau diawali dengan kita Minta kepada Allah Ihdina siratul mustaqim Maka kemudian kita akhiri Dengan kalimat Tahiyat Gitu kan ya At-tahiyatul mubarakatuh Salawat Dan seterusnya Kemudian kita bersalawat Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana salawatnya Allahumma salli'ala Ya ada yang pakai Sayyidina Ada yang tidak pakai Sayyidina Kita gak usah bahas Allahumma salli'ala Muhammadu'a'ala Ali Muhammad Kama Solaita Ala Disebut Ibrahim Di sana Kenapa disebut Ibrahim Di sana Karena yang menyempurnakan Agama Ibrahim Atau yang kemudian Tegak berdasarkan Agama Ibrahim Itu yang paling dekat Adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan kemudian Disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka sesungguhnya Ketika kita sholat Kita sebut terus Nama Ibrahim Kenapa? Karena itu untuk kemudian Melepaskan Klaim-klaim Orang-orang Yahudi Dan orang-orang Nasrani Bahwa mereka Mempraktekan Agama Ibrahim Tidak Yang mempraktekan Agama Ibrahim Adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Terus disandingkan Allah kemudian Menyandingkan Antara Muhammad Dengan Ibrahim Muhammad Dengan Ibrahim Berkali-kali juga Kemudian Rasulullah Sampaikan Agama ini Adalah agamanya Ibrahim yang dulu Sebenarnya Cuma disempurnakan Oleh Allah berupa Islam Sehingga tidak ada lagi Nabi setelahnya Sehingga tidak perlu lagi Penambahan Tidak perlu lagi Pengurangan Nah jadi Pembahasan kita pada hari ini Ini pembahasan yang sangat dekat Dengan Dan Millah Ibrahim Tapi bukan Millah Ibrahim Yang sesat itu ya Paham ya Yang menggabungkan Antara Kristen Yahudi Islam Yang kita bahas adalah Bagaimana kemudian Ketika kita Membahas tentang Al-An'am ini Ketika sholat kita Hidup kita Ibadah kita Segala-galanya Mati kita Hanya untuk Allah Ini kita kaitkan Dengan apa yang Dilakukan oleh Ibrahim Sehingga kita bisa Memahami hubungannya Dengan orang-orang Zaman dulu Dan orang-orang Zaman sekarang Nah pertama-tama Tepuk sekalian Kalau kita lihat manusia Antum ini hidup Di zaman sekarang Antum melihat manusia Manusia itu banyak Tapi diantara Manusia-manusia Yang hidup itu Ada manusia Yang paham Tentang hidup dia Ada manusia Yang tidak paham Tentang hidup dia Ada yang manusia Yang cuma hidup Cuma untuk hidup saja Jadi ditanyakan Kamu hidup untuk apa Ya cuma untuk hidup saja Kadang-kadang Dia tidak mau ngaku Ya hidup itu Untuk mencapai sesuatu Untuk mencapai sesuatu Untuk apa Ya untuk hidup lagi Contoh Ada satu anekdot Yang sangat terkenal Tentang dua petani Satu males Satunya rajin Jadi di dalam hidup itu Mereka sama-sama Kemudian Berprofesi Sebagai seorang petani Tapi seorang petani Yang rajin Maaf petani Nelayan Nelayan yang rajin ini Kemudian nyari ikannya Pinter Terus menerus nyari ikan Akhirnya dia punya Kapal banyak Akhirnya setelah kapal banyak Dia punya Dia bisa santai-santai Lalu menghasilkan Pasif income Kira-kira gitu lah Kayak orang-orang zaman sekarang Pengen kan Pasif income Dimana-mana Gitu kan ya Ada training-training Gimana cara jadi Milyarder Gimana cara jadi Orang berduit Dan sebagainya Biar anda bisa Jalan-jalan Sedangkan bisnis anda Tetap jalan Gitu kan ya Orang bisnisnya jalan Bisnisnya jalan Orangnya Jalan-jalan Nah ceritanya sudah ada Seorang nelayan yang model Kayak begini Lalu kemudian setelah Dia lama tidak berjumpa Dengan saudaranya Yang pemales ini Lalu kemudian Dia berjumpa dengan saudaranya Sama umurnya Lagi duduk-duduk Di bawah pohon kelapa Di pinggir pantai Sampai santai-santai Kemudian ditanya sama dia Kamu ini hidupmu Tidak punya tujuan Gitu kan ya Hidupmu tidak punya tujuan Masa hidupmu cuma Santai-santai aja Emang kamu gak pengen Hidup lebih baik Daripada yang sekarang Lalu kemudian Ditanya sama yang males Terus Maksudmu saya harus ngapain Ya hidupnya harus ada pencapaian Optimis Jangan gitu-gitu aja Dari dulu sampai sekarang Kamu mancing cuma pakai Pancing biasa Kapal cuma satu Kalau kamu sakit Terus gimana keluarga mu Keluarga mu gak makan Kalau kamu sakit Kalau kamu begini terus Sampai kapan kamu begini terus Keluarga mu kesian Lantas dia bilang Saranmu gimana Oh saranku gini Kamu itu Kalau nanti pergi mancing Kamu mancing ikan itu Minimal 10 2 kamu makan untuk hari itu Lantas kemudian 8 bisa kamu jual Lalu setelah saya jual Lantas untuk apa Setelah kamu jual Kamu nanti belikan pancing lagi Sehingga awalnya Kamu bisa mancing sehari 10 ikan Sekarang bisa jadi Karena kamu punya 3 pancing Kamu bisa pancing 30 ikan per hari Nah terus untuk apa Kamu bisa makan 2 28 nya kamu jual Setelah 28 nya saya jual Sebulan insya Allah Kamu sudah bisa beli Satu kapal yang baru Kalau kamu bisa beli Satu kapal yang baru Sekarang kamu punya 2 kapal Nah terus saya kan cuma seseorang Enggak Kamu bisa sewa satu orang Satu petani Kamu modali dia dengan kapalmu Lalu kemudian kamu pergi Suruh dia pergi Nah dapetlah 60 Kemudian Apa namanya Dalam waktu 1 hari Ikannya itu Terus gimana lagi Nanti kembangin lagi kapalnya Lama-lama bisa beli kapal yang bagus Yang ada fish finder nya dan sebagainya Terus gimana Ya bisa kayak saya Santai-santai Terus yang mulai tadi bilang Loh terus kamu gak liat Dari tadi saya ngapain Ya dari tadi tuh Saya santai-santai Seperti yang kamu bilang itu Jadi sebenarnya kamu sama saya tuh Sama-sama gak punya tujuan Paham Tuan-tuan sekalian Artinya apa Yang diinginkan oleh orang yang rajin Tadi santai-santai Yang namanya nelayan yang tadi Yang gak punya kapal Sudah santai Paham Tuan-tuan sekalian Kebanyakan manusia ternyata Hidup cuma untuk Nyari sesuatu yang namanya hidup lagi Gak ada bedanya Kayak orang main game Paham itu sekalian Orang main game kan begitu Orang main game Naik levelnya Untuk apa naik level Supaya kemudian Jadi karakternya lebih kuat Kalau karakternya lebih kuat Untuk melawan yang lebih kuat lagi Karena sudah naik levelnya Terus-terus begitu Gak ada bedanya Muter-muter terus begitu Akhirnya Antara manusia dengan hewan Gak ada bedanya Inilah kemudian yang terjadi Pada orang-orang pada zaman sekarang Kenapa bisa begitu Coba lihat Kalau misalnya Antum cuma hidup Untuk makan Kelihatan gak disitu Kucing juga makan Jadi kalau seandainya Antum hidup cuma untuk makan Atau kalau Antum hidup Yang Antum paling nikmat Itu adalah makan Kucing juga makan Bedanya apa? Bedanya Antum melihat makanannya bervariasi Kucing tidak itu aja Tapi sama-sama makan atau tidak? Sama Berarti kalau Antum hidup Cuma untuk makan Kucing juga makan Bahkan kalau Antum cuma hidup Untuk makan Dan Antum berlomba-lomba Untuk makan paling banyak Antum gak akan pernah menang Dari paus Kenapa? Paus itu makannya Sehari itu bisa 40 juta krils Krils itu udang-udang kecil Jadi kalau sehari di kilo Itu sehari dia makan Sekitar 4 ton Paham? Jadi sehari dia makan 4 ton Antum makan berapa kilo Sehari kira-kira Nah ini paus ini Makan 4 ton Jadi kalau Antum Mau lomba-lomba Soalan dunia Antum gak akan bisa menang Daripada binatang Binatang lebih hebat Daripada Antum Dalam urusan dunia Paham? Kalau urusan makan Yang namanya paus biru Makan 4 ton Dan dia kencing sekitar 600 liter per hari Paham teman-teman sekalian Jadi 600 liter per hari Sekitar 400 botol minum mineral yang gede Jadi bisa dibayangin Itu kencingnya sehari Air besarnya Gosah tanya Jadi ini adalah Kemudian makan Kalau Antum tidur Kucing juga tidur Dan kalau sekali lagi Saya katakan Kalau Antum cuma hidup Cuma tidur saja Kalau cuma hidup Cuma tidur saja Antum gak akan bisa menang Daripada binatang Kenapa? Koala itu tidurnya 20 jam per hari Paham teman-teman sekalian Jadi dia tidur 20 jam per hari Bangun 4 jam Dan aktifnya cuma 4 menit Itu pun untuk makan Paham teman-teman sekalian Jadi kalau Antum Mau saingan-saingan Dengan tidur Makan Antum gak akan pernah Bisa menang Daripada binatang Tapi ternyata Ternyata kalau dia tidur banyak Ternyata dia gak pintar-pintar Paham teman-teman sekalian Ada-ada sedikit Bukan sedikit ya Seringkali ada Penelitian yang menyesatkan Apa penelitian yang menyesatkan? Tidur harus 8 jam sehari Supaya perkembangan otak Jadi bagus Itu menyesatkan Nah kenapa? Kalau saatnya lebih banyak tidur Lantas lebih bagus Koala lebih pintar daripada Antum Paham teman-teman sekalian Tapi sampai sekarang Koala gitu-gitu aja Makannya di pohon Makannya daun Gak pernah diolah makanannya Gak pernah bikin pecel Gitu kan ya Apalagi bikin misalnya Ayam atau apa Gak pernah Tetap aja koala yang seperti itu Artinya adalah apa? Kalau seandainya Antum Cuma hidup Cuma makan Cuma untuk tidur Maka Antum Tidak akan ada bedanya Dengan binatang Kira-kira ada manusia Seperti itu atau tidak? Ada manusia seperti itu atau tidak? Gak usah jauh-jauh Saya dulu seperti itu Dan orang-orang kayak Saya dulu seperti itu Mohon maaf Saya gak ngerti Apakah yang lain faham atau tidak Tapi dulu saya memahami begini Saya gak tau yang lain ya Tapi dulu saya memahami begini Dulu Bapak saya itu Ketika Ketika ngelepas saya dimana-mana Dia punya satu pesan begini Lik Kamu boleh hemat Dalam perkara apa saja Tapi jangan hemat Dalam perkara makan sama tidur Jelas ya? Jangan hemat Dalam perkara makan sama tidur Nah kenapa? Setau saya Orang Chinese itu Kebahagiaan hidupnya cuma dua Makan, tidur Jelas menurut kalian Nah kenapa bisa begitu? Kenapa makan dan tidur? Apa buktinya? Coba lihat Tau feng shui tau? Tau feng shui? Apa artinya feng shui? Katanya tau Feng shui apa? Feng shui artinya feng sama sui Feng itu artinya angin Sui itu artinya air Karena orang-orang Cina meyakini Bahwa angin itu bawa penyakit Air itu bawa rezeki Makanya mereka senantiasa cari tempat-tempat yang dekat muara Dekat-dekat kemudian air berkumpul Kenapa? Karena mereka pikir Yang namanya rezeki itu dari air Sedangkan angin itu bawa penyakit Contohnya seperti apa? Yang petani pasti tau Itu kalau misalnya musim angin mana Itu musim penyakit apa? Muncul angin mana Itu muncul penyakit apa? Kenapa? Salah satu penyebaran penyakit adalah dengan angin Penyebaran penyakit pada hewan Pada manusia Pada tanaman itu adalah dengan angin Orang Cina percaya Feng sama sui itu mempengaruhi kehidupan mereka Angin sama air mempengaruhi kehidupan mereka Maka ketika mereka membuat sesuatu Itu biasanya mereka memperhitungkan Semacam apa ya? Semacam statistik-statistik Atau anggapan-anggapan tertentu Yang terkait dengan air dan angin tadi Nah contoh misalnya Ketika mereka buat rumah misalnya Ketika mereka buat rumah Biasanya yang dihitung oleh paranormalnya mereka Itu letaknya dua Letak Satu letak kamar tidur Yang kedua letak dapur Jelas sama sekali ya Kalau kamar tidur dan dapur berarti urusan apa? Makan sama tidur Jelas sampai disini sama sekali ya Nah kenapa? Karena dapur itu urusan makan Kamar tidur urusan tidur Berarti kalau dapur jangan deket misalnya kamar mandi Itu keyakinan orang Cina Contoh lagi misalnya Dapur jangan sampai di bawah kamar tidur Nah itu misalnya keyakinan orang Cina Tapi intinya yang saya mau kasih tau adalah Kehidupan mereka itu berbasis pada makan dan tidur Kalau makannya enak Tidurnya enak Maka kehidupannya enak Maka bapak saya mesen pada saya begitu Lik kamu boleh hemat pada apa saja Tapi jangan hemat makan Jangan hebat Tidur Itulah kenapa Kalau ada orang Cina di satu tempat Bisnis kulinernya pasti banyak Paham teman-teman sekalian Dan biasanya kalau orang Cina sudah datang situ Berarti memang benar-benar enak Lah kenapa? Orang Cina hidupnya untuk makan dan tidur Paham teman-teman sekalian Itu pengertian saya dulu Tapi coba lihat teman-teman sekalian Kita bicara tentang manusia Banyak manusia-manusia yang memang modelnya kayak begini Nah ada yang benar ada yang salah Jadi ada orang-orang yang tidak peduli sama sekali tentang hidupnya Yang penting bisa makan Yang penting bisa tidur Dan ini adalah orang-orang kebanyakan Tapi di antara mereka Ada yang jadi dalam tanda kutip berbeda Mereka muncul daripada orang-orang yang lain Jadi di antara orang-orang yang hanya makan dan tidur ini Mereka pengen Memang hidup saya memang untuk makan untuk tidur Tapi saya pengen jadi yang terbaik dalam makan dan tidur Paham teman-teman sekalian Jadilah mereka orang kaya Jadilah mereka orang yang punya ilmu dan sebagainya Dan sebagainya dan sebagainya Tapi ternyata Mereka itu orang baik Tapi mereka tidak benar Mereka hebat tapi mereka tidak selamat Lah kenapa bisa begitu? Coba lihat teman-teman sekalian Orang Korea cakep atau tidak? Mbak-mbak orang Korea cakep atau tidak? Cakep Romantis atau tidak? Romantis Tapi kenyataan begitu atau tidak? Tidak Lah kenapa orang Korea Orang Jepang itu kelihatannya aja romantis Tapi banyak yang bunuh diri Paham teman-teman sekalian? Gara-gara apa bunuh diri? Karena mereka bisa mencetak Generasi-generasi yang punya fasilitas yang banyak Tapi mereka tidak bisa menyelamatkan Bahwa generasi-generasi itu gagal dalam kehidupan Paham teman-teman sekalian? Jadi memang disana bagus Tapi gagal dalam kehidupan Nah kenapa gagal? Di Jepang 68 orang bunuh diri per hari Jadi 68 orang bunuh diri per hari Jadi tadi antum pagi Lalu kemudian sampai sekarang Itu sudah hampir genep 68 orang bunuh diri Wah tentu sekalian Gara-gara apa? Gara-gara perkara-perkara sederhana Bagi ujian dapat nilai 3 Bunuh diri aja deh Wah tentu sekalian Bagi ujian dapat nilai kecil Bunuh diri Di bully sama teman Bunuh diri Ditikung sama teman Di pengkolan Bunuh diri gitu kan ya Lihat sinetron Ujungnya gak suka bunuh diri Jadi gak ada harapan hidup sama sekali Nah jadi diantara mereka ini Ternyata ada yang naik Punya duit banyak Tapi banyak yang kemudian Tidak berhasil dalam kehidupan Kenapa? Karena mereka ternyata Tidak punya tujuan hidup Mereka gak ada bedanya Dengan yang lain Artinya adalah apa? Banyak orang dalam kehidupan ini tertipu Hanya sedikit orang-orang Yang mengerti dalam kehidupan ini Dan mau jalani kehidupannya Dengan benar Bisa difahami itu sekalian Gak terkecuali Ketika zamannya Nabi Ibrahim Ketika zamannya Nabi Ibrahim Ada juga orang-orang Yang tertipu dengan kehidupan Ketika mereka tertipu dengan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala Membahasakan dengan cara-cara begini Lihat saja di depan Ketika Ibrahim itu berkata Kepada abinya Kepada orang tuanya Nah disini ada perbedaan Di dalam Al-Quran Itu dikatakan bahwa Orang tuanya Ibrahim Namanya Azhar Tapi sebenarnya Ada juga tafsir yang mengatakan Bahwa itu bukan bapaknya Tapi adalah pamannya Sebagaimana Rasulullah itu punya orang tua Namanya Abu Tolib Yang sebenarnya bukan bapaknya Tapi Pamannya Tapi mau bapaknya Mau pamannya Gak ada masalah Yang jelas dikatakan di dalam Al-Quran Ketika Ibrahim yang dari tadi kita bicarakan Yang kita sebut-sebut dalam sholat kita Antum harus tahu persis bagaimana kisah Ibrahim Karena tiap kali Antum sebutin Jadi aneh kalau seandainya Antum tiap hari sholat Antum sebut nama Ibrahim Tapi Antum tidak tahu kisahnya seperti apa Gitu kan ya Nah jadi Ketika Ibrahim itu berkata pada Bapaknya Kepada orang tuanya Dan juga kepada kaumnya Apa kata-katanya Nih Wahai orang-orangku Wahai bapakku Wahai kaumku Sebenarnya Apa tamasil-tamasil Yang kalian senantiasa Akif kepadanya Jadi lihat ya Saya sengaja gak artikan Kalau di dalam Al-Quran artinya Artinya adalah Patung-patung apa yang kalian tekun beribadah kepadanya Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab Wahai bapakku Atau wahai orangtuaku Wahai kaumku Mahada tamasil Tamasil apa ini? Tamasil model apa ini? Tamasil itu semacam perumpamaan Atau semacam sebentuk Gila kita begitu lah Mahada tamasil-lati Yang kalian antum laha Kalian kepadanya Akifun Akifun asal katanya Akafa Ainkaf sama Fa Dan kata yang sama Itu digunakan Untuk membentuk kata Ektikaf Jadi ektikaf Asal katanya sama dengan Ini tadi Akifun Akifun itu orang yang melakukan Kemudian itikaf Artinya orang yang beritikaf itu Akif namanya Apa arti akifun? Dalam bahasa Indonesia Tekun Tapi padanan kata yang penting adalah Manteng Tau manteng? Diam Gak bergerak Itu manteng Nah itu adalah Kemudian akafa Manteng Tekun Diam Terpaku Tersita Dan tidak mampu Dialihkan oleh apapun Jadi misalnya Kalau disana ada lagu Mengalihkan duniaku Misalnya Nah itu akif Artinya gitu kan ya Jadi ada seorang perempuan Ketika melihatnya Dunia seorang Sudah gak ada Teralihkan Nah itu berarti dia sedang Akafa Pada perempuan tadi Bisa dipahamin Tuh sekalian Jadi akafa ini adalah Tekun Lalu kemudian manteng Lalu kemudian Apalagi tadi Tidak berpaling Gitu kan ya Apalagi kemudian Ya segala-galanya kesitu Nah ini kemudian Ditanyakan pada Ibrahim Kepada orang-orangnya Dan bapaknya Kalian sebenarnya ngapain Mantengin pada satu patung Mantengin pada satu kemudian Sesembahan Ketika ditegur Gak bales Ketika diajak ngomong Juga gak bales Ketika diajak ngobrol Marah Jadi kira-kira gitu Ini ciri-ciri orang yang sudah manteng Itu adalah Ketika dia ditegur Dia gak bales Ketika dia diajak ngobrol Dia kemudian gak reken Ketika kemudian diajak ngobrol lagi Dia bahkan bisa marah Ini adalah contoh orang-orang yang akafa Maka ketika itikaf Itu modelnya harusnya seperti itu Jadi itikaf itu Tidak boleh dipalingkan oleh apapun Maka masuk masjid Ketika itikaf HP matiin Pernah lihat ada orang main bola Bawa HP Pernah gak ada orang main bola Bawa HP Sebentar ya saya Whatsapp dulu Pernah gak ada orang main bola Bawa HP Gak ada Nah kenapa gak ada Karena dia tau main bola Gak perlu HP Makanya dia tidak mau dialihkan Main bolanya dengan sesuatu apapun Ini namanya itikaf Nah ketika orang pergi ke masjid Itikaf Dia memutus daripada segala yang lain Sehingga tidak ada satupun Yang bisa mengalihkan dia Daripada penyembahan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini maksudnya adalah itikaf Tapi di zaman dulu Prakteknya begini Salah Prakteknya justru pada Pada tamatil tadi Pada patung-patung tadi Maka Ibrahim bertanya kepada kaumnya Wahai Bapakku Wahai kaumku Kalian kok mantengnya pada Pada patung Ini patung model apa ini Nah kenapa Karena zaman dulu Ketika ada orang Kemudian sudah manteng Pada sesuatu Dia memang gak bisa dialihkan apa-apa Apa jawabnya Wajadna aba'ana Laha abidin Kenapa kami manteng Pada patung ini Kamu diganggu aja Dari dulu sudah begini Tau Jawabnya begitu Nah kenapa kami melakukan ini Bapak-bapak Kami juga begitu Mereka gak ada dalil Kecuali bapak-bapak Lihat baik-baik Di dalam Al-Quran Tadi kita sudah bacakan Di dalam surat Al-An'am Kita ketika membahas tentang Milata Ibrahim Hanifah Kita diminta Memperhatikan Ibrahim Sebagai orang zaman dulu Artinya Ketika kita melihat Orang zaman dulu Kita minta diperhatikan Tapi dalam hal ini Kita diminta Berhati-hati Pada orang zaman dulu Sudah saya bilang tadi ya Di dalam surat Al-Fatihah Orang zaman dulu Ada dua Satu orang yang diberikan nikmat Dua orang yang diberikan Sesat Dan diberikan murka oleh Allah Nah di dalam surat ini Juga disampaikan Dua hal yang kayaknya sama Tapi berbeda Satu disuruh perhatikan Orang zaman dulu Yang baik seperti Ibrahim Yang kedua Orang yang menyembah berhala Ternyata juga beralasan Bahwa kami mengikut orang Pada zaman Wajadna aba'ana Laha'abidin Ternyata Kata-kata Wajadna aba'ana Laha'abidin Itu diulangi Sebanyak itu di dalam Al-Quran Coba lihat Jadi dalil orang-orang mengatakan Bapak kami juga begitu Karena dulu Nenek moyang kami juga begitu Dari dulu kami begini Kenapa kamu baru protes sekarang Dari dulu kami melakukan ini Kamu gak usah banyak protes Ini sudah memang dari dulu Sudah begini bro Ini sudah banyak sekali Maka ketika Ibrahim Datang kepada kaumnya Lalu berkata kepada kaumnya Kaumnya menjawab Kami dari dulu Sudah begini Nenek moyang kami ngajarin Kalau kamu tidak senang dengan kami Berarti kamu menantang Nenek moyang kami Paham Jadi dalilnya seperti itu Nah kalau itu kita lihat Apalah kemudian Yang disebut dengan Akava Antum laha'akifun Kalau orang-orang yang akif Di zaman dulu Ada orang yang memperhatikan Patung-patung Zaman sekarang Mungkin game Betul begitu? Kadang-kadang kita tidak sadar Ingat yang dia nama dengan Akava adalah Manteng Apalagi Sudah terpusat disitu Apalagi Tidak bisa dialihkan oleh yang lain Orang kalau main Mobile Legends Kan begitu? Sebentar lagi war bro Sebentar Kenapa lagi war ini? Kenapa? Bahkan ada memikir Pacaran saja Yang sudah jadi Sesembahan baru Kadang-kadang sama Mobile Legends Aja kalah Kenapa? Gara-gara tadi dia sudah manteng Kalau andai kan ada sesuatu hal Ingat baik-baik Ada sesuatu hal Yang antum manteng disitu Terus-terusan Dan kalau antum Diajak sesuatu Enggak kemudian peduli Sama yang lain Lalu antum diajak lagi Antum sudah mulai marah Itu jangan-jangan Antum sudah punya sesembahan yang baru Tentu sekalian Karena itu dimaksud dengan Akifun Dan lihat dalam ayat yang tadi Saya kemudian bacakan Bahwa kata-kata Akifun Dipadani dengan Abidun Yaitu adalah Orang-orang yang menyembah Pada sesuatu Itu adalah orang-orang yang manteng Pada sesuatu Paham sampai disini Tentu sekalian Ada bentuk yang lain lagi Selain game apa lagi? Nah ini orang pacaran Kalau orang pacaran Serasa dunia milik berdua Yang lain ngontra Tidak boleh kita diganggu Kalau misalnya ada yang ganggu Kira-kira marah atau tidak? Kalau ada yang ganggu Tiba-tiba dia marah Dia enggak suka Kalau ada yang ganggu Kenapa? Karena dia sudah akafa Sudah 100% disitu Manteng disitu Dia sudah Kalau sudah berdua Alhamdulillah Hari ini kita akan Silaturahim malam Jumat Kenapa malam Jumat? Karena hari ini Kita adalah Silaturahim malam Jumat Karena bukan hari Ahad Karena kita adalah Pacaran yang syariah Paham sekali ya? Jadi ini memang enggak begitu Lalu dia disitu Sudah dalam forum itu Dia tidak mau diganggu oleh orang Ini sudah akafa Orang pacaran Itu bisa jadi sesembahan yang baru Ini serius Ini enggak bohong Kenapa? Berdasarkan kata-kata Akafa Yang diucapkan oleh Ibrahim Nah coba lihat Coba lihat Dalam surat Maryam Dikatakan bagaimana Ciri-ciri orang-orang Yang sudah menjadikan sesuatu Sebagai sesembahan Atau akafa tadi Misalnya contoh Bapak Saya mau ngobrol boleh? Iya Bapak Sebenarnya gini Pak Kenapa sih Bapak ini Menyembah pada sesuatu Yang dia tidak bisa melihat Dia tidak bisa mendengar Dia tidak bisa melihat Dan dia tidak berguna Bagi Anda sedikitpun Dia tidak bisa mencukupi Anda sedikitpun Tidak sampai disitu Dia ngomong lagi sama Bapaknya Wahai Bapakku Sudah ikut saya saja Saya sekarang dapat sebuah ilmu Yang tidak pernah datang Pada orang-orang sebelummu Dan juga tidak pernah datang Pada orang seperti kamu Sudah ikut saya saja Saya tunjukkan jalan yang benar ini Dikatakan lagi Wahai Bapakku Kalau engkau manteng pada Tamathil-tamathil ini lagi Pada patung-patung ini lagi Engkau sudah mengenai Tak budi syaitan Engkau sudah menyembah syaitan Sebenarnya Lalu kemudian dia khawatirkan Kalau engkau menyembah syaitan Nanti kemudian Allah marah Ya abadi ini Akhofu ayamassaka azabu minar rahman Nanti kalau sudah begini Turun azab daripada Allah Ar-Rahman Jangan begitu Apa kata Bapaknya? Arogibun anta an'ali hati ya Ibrahim Wahai Ibrahim Benci sebegitunya engkau Dengan sesembahan-sesembanku Lalu kemudian apa yang dikatakan? Pergi kamu sekalian Kalau kamu masih disini Wah Kalau kamu masih disini La'arjuman naka Kamu saya rajam Paham teman-teman sekalian Jadi kalau orang sudah akif itu Diganggu dikit Dia pasti marah Kenapa marah? Karena sesembahnya diganggu Paham teman-teman sekalian Dan kadang-kadang mereka gak sadar Contoh Dulu ketika di IPB Saya kenal sama temen Temen saya seorang Seorang islami Sorry Islamis sosialis Jadi kalau disingkat Sosis Sosialis Islam Paham teman-teman sekalian Jadi kalau seandainya Saya secara pribadi Tegakkan syarat Islam Tegakkan syarat Islam Di dalam mingkai khilafah Misalnya Kalau dia tidak Menegakkan daulah khilafah sosialis Nah itu kemudian cita-cita dia Paham teman-teman sekalian Suatu waktu ketika Kemudian saya ketemu sama dia Saya bilang Kenapa kemudian sangat terpengaruh Pemikiran sosialis Dia bilang Kalmax itu adalah orang yang sangat islami Oh gitu Saya bahas tentang kalmax Setelah saya bahas tentang kalmax Kemudian saya kasih tau Ini kelemahannya dan sebagainya Saya cerita segala-galanya Ujungnya saya bilang Kalmax itu Kalau model-model kayak begitu Dia mati masuk neraka Saya mau dicekik Paham teman-teman sekalian Nah kenapa? Karena dia sudah akif pada situ Sudah akif pada kalmax Ketika sesembahannya dihina Dia akan marah Sama kayak antum Kalau saling Muhammad dihina Antum marah atau tidak? Marah Artinya itu akifun Bisa dipahami sampai disini? Jadi ketika Ibrahim Punya ayah Dan kaumnya Kemudian mereka menyembah pada sesuatu Ibrahim memperingatkan Mereka marah Dan antum tidak hanya denger itu Pada cerita Ibrahim Di dalam surat Yassin Ada satu kelompok Yang sangat parah luar biasa Sampai diutus satu rosul Enggak berhasil Diutus rosul dua Enggak berhasil Diutus rosul tiga Enggak berhasil Akhirnya apa yang mereka bilang? Kalian bertiga bawa sial Malah bilang begitu Kalian bertiga bawa sial Panen kami gagal Gara-gara kalian Hidup kami susah Gara-gara kalian Kalian itu memecah Belumat Anti NKRI Anti Pancasila Dan sebagainya Oh enggak itu tambahan saya Baik Jadi intinya adalah apa? Seluruh nabi-nabi Yang dikatakan di dalam Al-Quran Itu ketika dia membicarakan Tentang sesuatu kalimat Tauhid Itu kaumnya tidak suka Dan mereka mengatakan Anda menghina Bapak-bapak kami Anda menghina Tradisi-tradisi kami Anda menghina Yang dari dulu kami lakukan Bisa difahami Sampai disini teman sekalian Apalagi tamasil-tamasil Yang lain Atau tamasil-tamasil Yang menyebabkan Mereka manteng Zaman sekarang Bola Nah ini zaman sekarang Betul begitu? Ada orang yang tega Menyakiti orang lain Gara-gara bola? Lihat baik-baik Azar Itu orang tua Ibrahim Azar Itu orang tua Ibrahim Entah bapaknya Entah pamannya Yang jelas posisinya disebut Ab Disitu Disitu posisinya disebut Ab Ab itu artinya Bapak saya Abun itu artinya bapak Nah tapi bapaknya saja Ketika tamasilnya diganggu Sampai berkata Kalau kamu disini tetap Saya rajam kamu Lebih baik kamu pergi Selama-lamanya Jangan sampai saya lihat lagi Sampai seorang bapak Tegang ngomong seperti itu Pada siapa? Anaknya Ada apa? Gak ada apa-apa ya? Pada anaknya Dia tegang ngomong seperti itu Artinya apa? Tegang menyakiti Zaman sekarang ada orang Menyakiti orang lain Gara-gara bola? Ada Karena pendukungnya beda Kemudian saling menyakiti Bukan tidak boleh? Boleh-boleh saja Antu mau mendukung bola? Boleh Antu mau nonton bola? Boleh Tapi jangan jadikan itu Sebagai tamasil Nah kenapa? Kalau dijadikan sebagai tamasil Antum dihina tim bolanya Antum ngamuk Nah kadang-kadang kan Orang-orang kadang-kadang begitu Kemalian Liverpool lawan MU MU yang menang Nah temen saya Sama-sama diungaji Namanya Mas Cahyo Dia dukung Liverpool Saya dukung MU Sudah saya kirimin meme-meme Yang menyakitkan Tapi gak menyebabkan kita Jadi kemudian pisah Pisah temenan gitu maksudnya Nah kenapa? Karena itu tidak kita jadikan Sebagai tamasil Itu lucu-lucuan aja Paham terus kalian Tapi ada yang digebukin Ada yang meninggal Dilempari kemudian keretanya Gara-gara itu Tega menyakiti orang Karena sesuatu itu Berarti sesuatu itu Sudah antung sembah Tega kemudian menyakiti orang Gara-gara sesuatu Berarti sesuatu itu Sudah jadi Tuhan baru bagi anda Tamasil baru bagi anda Zaman sekarang Mohon maaf Nasionalisme sempit Dalam arti caovinisme Sekarang juga sudah jadi Tamasil-tamasil yang baru Paham teman-teman sekalian? Kadang-kadang orang begitu kan ya Apa yang dituduhkan pada saya misalnya? Anti NKRI Pada saya gak pernah anti NKRI Tapi kadang-kadang orang Demi membela negara Tega menyakiti orang yang lain Betul atau betul? Demi membela negara Antung mudah adalah menyakiti yang lain Maka kemarin saya tanya Apa bedanya Kelompok-kelompok semacam ini Dengan ISIS? Sama aja gak ada bedanya ISIS mengklaim Bahwa mereka membela daulah Yang tidak sesuai dengan daulah Mereka bunuh Kan begitu? Lalu kemudian ada lagi Orang yang mengklaim Bahwa kami paling NKRI Yang gak sesuai sama kami Bisa kami sakit Kan begitu? Ini masalahnya kan ya? Nah muncul-muncul yang begini Karena tamatil-tamatil Yang kemudian diberikan Yang baru untuk orang-orang Muslim Tapi ada pertanyaan Gak usah Karena Rasulullah juga nasionalisme Rasul bukan nasionalisme Rasul mencintai tempat lahirnya Dan mencintai tempat lahir Itu adalah sesuatu yang wajar Maka Rasul berkata Ya Allah aku mencintai Makkah Kalau andai kan aku tidak diusir dari sini Aku tidak akan pernah meninggalkan Makkah Karena mencintai Makkah Mencintai tempat lahir Itu wajar Antung lahir di mana misalnya? Saya lahir di Jakarta Oh saya seneng Jakarta Saya lahir di Palembang Saya seneng Palembang Itu wajar Gak ada masalah Tapi kalau Antung Mengunggulkan Palembangnya Sehingga yang lain jadi di bawah Antung Itu namanya Chauvinisme Jadi paham ya teman-teman sekalian? Mulai muncul kata-kata Mengagungkan negeri Antung Lalu mulai merendahkan yang lain Ini mulai Chauvinisme Kata-katanya modelnya kayak apa? Alhamdulillah Indonesia ini Islam disini yang paling bagus Bahkan Islam disini yang paling rahmatanil alamin Yang di Arab tidak Karena mereka berselisih Yang di Timur Tengah tidak Contohnya seperti Suriah Palestina dan sebagainya Ini contoh Islam-Islam yang gak benar Hati-hati Allah memuliakan hambanya Bisa jadi dengan jihad Hisabilillah Allah bisa jadi memuliakan hambanya Dengan perang seperti itu Artinya apa? Dengan perang seperti itu Mereka surganya sudah tetap Antung yang masih damai Surganya belum tetap sama sekali Bahkan Antung dihuni oleh fitnah-fitnah yang lain Bisa difahami teman-teman sekalian Artinya adalah apa? Ketika kita mengunggulkan diri kita sendiri Mencampakkan sebagian yang lain Masuk kita dalam tamathil-tamathil yang tadi Bisa difahami sampai disini teman-teman sekalian Dan coba lihat baik-baik teman-teman sekalian Kalau andaikan bicara tentang nasionalisme sempit Dalam arti caufinisme kayak tadi Kira-kira orang kafir bisa atau tidak? Ada orang muslim teriak Saya paling NKRI Orang kafir bisa teriak begitu Kalau orang kafir teriak begitu Antung teriak begitu Lantas apa bedanya? Antung sama mereka Untuk sekalian Nah Antung tidak meneriakan sesuatu yang hak Apa itu yang hak? Mencintai Islamnya Bagi saya Saya mencintai Indonesia Nah kenapa saya mencintai Indonesia? Karena Indonesia adalah Islam Makanya dibuka dengan atas Dengan berkat rahmat Allah yang maha kuasa Indonesia Ini bisa dibuka Maka karena Allah Kemudian kita merasa berbahagia ketika disini Oke kalau kita lanjut lagi Banyak tamastil-tamastil yang lain Hati-hati Banyak sekali tamastil-tamastil yang lain Begitu Antung manteng pada sesuatu Begitu Antung kemudian sangat terpusat pada sesuatu Antung tidak bisa teralihkan daripada sesuatu Dan Antung marah kalau itu diganggu Berarti jadilah dia tamastil-tamastil yang baru Apakah itu adalah istri? Apakah itu adalah kerjaan? Apakah itu adalah anak? Apakah itu adalah kemudian nasionalisme chauvinistik tadi? Apakah itu kemudian uang, harta, jabatan dan seterusnya Itu tamastil-tamastil yang baru Yang dari awal dikritik sama Ibrahim Lalu kita lihat apa yang terjadi itu sekalian Nah ketika kemudian dikritik oleh Ibrahim Ibrahim mengajarkan kepada kita Dengan kemudian satu prinsip Yang itu diucapkan oleh Nabi Muhammad Ya Allah Sesungguhnya Allah telah menunjukkan kepada saya Tentang jalan yang lurus Apa? Dinam qiyamam millata Ibrahima hanifa Yaitu adalah agama yang lurus Yang tegak Sebagaimana millah Ibrahim yang lurus itu Lalu kemudian apa? Dan tidaklah Ibrahim itu termasuk orang-orang musyrik Bahkan hidupnya senantiasa membantai kemusyrikan Kemusyrikan yang ada Tamastil-tamastil Yang menyaingi Allah SWT Misal teman-teman sekalian Lihat millah Ibrahim Ibrahim lahir di mana? Di bumi Nah itu pasti anak IPS itu Ibrahim lahir di mana? Ibrahim lahir di mana? Ada yang tahu? Ibrahim lahir di daerah Mesopotamia Mesopotamia itu Kalau Antum lihat Sebentar Antum kira-kira faham Letak Irak yang sekarang? Turki Turki tarik ke bawah dikit Itu kan ada Jazir Arab ya Jazir Arab yang teluk sebelah kanan itu Ya tahu kan? Teluk Irak itu Nah itu tarik dari situ sampai ke atas Turki Itu namanya Mesopotamia Kota yang paling bawah namanya Urkasdim Kota yang paling atas namanya Sanli Urfa Sanli Urfa itu sekarang masuk bagian Turki Dulu ketika dikuasai Yunani namanya Odessa Dulu lagi namanya Arruhah Atau Urfah tadi Yang tarik ke bawah namanya Urkasdim Penelitian yang paling-paling-paling valid Mengatakan Nabi Ibrahim lahirnya di Urkasdim tadi Jadi daerah Mesopotamia yang bagian sebelah selatan Nah dan pada saat itu Mesopotamia itu dikuasai oleh dinasti Babylonia Jadi Babylonia itu kemudian punya Tuhan-Tuhan itu adalah Dewa-Dewa Jadi Dewa-Dewa Babylonia Dewa-Dewanya apa? Banyak saya gak apal teman-teman sekalian Tapi mereka buat banyak sekali patung-patung Yang sampai sekarang patung-patungnya turunan-turunannya Itu masih bisa lihat di Turki Kalau misalnya pulang dari sini coba nanti ketik di Google Adiaman Jadi adiaman disitu ada banyak patung-patung yang dulu merupakan patung-patung berhala Dan ada juga patung namrud yang sudah disembah sebagai Dewa disitu Jadi banyak sekali patung-patung Azar ini diriwetkan sebagai seorang pembuat patung bapaknya yang tadi Maka pada waktu itu di Babylonia Itu yang namanya Ibrahim bertemu dengan orang-orang yang menyembah patung Sebagaimana yang tadi kita bahas Dan sekaligus kedua bertemu dengan bagian utara Mesopotamia bagian utara Yang menyembah bintang-bintang Jadi ada dua model Satu menyembah patung Satu menyembah bintang Dimana menyembah bintang? Di kota namanya Haran Haran ini sekarang sekitar 62 km dari Sandi Urfa Nanti coba lihat kalau mau dilihat Nah ceritanya gimana? Nabi Ibrahim bertemu dengan dua keyakinan itu Dan dua keyakinan itulah yang disampaikan di dalam Al-Quran Jadi pertama adalah keyakinan orang tentang patung-patung Kedua keyakinan orang tentang bintang-bintang Keyakinan terhadap bintang-bintang itu disebutkan di dalam surat Al-An'am Ayat 75 sampai dengan 80 Ketika Ibrahim berkata Ibrahim melihat bintang Maka dia katakan ini Tuhan Gitu kan ya Lalu kemudian bintangnya ternyata dikalahkan oleh bulan Oh ini Tuhan Karena lebih besar Ini akbar Ini lebih besar Lihat kemudian bulan kemudian terbenam Oh enggak ini bukan Tuhan Lihat matanya terbenam Nah ini Tuhan Matanya terbenam Oh enggak bukan Tuhan Tapi Tuhan saya hanya Allah subhanahu wa ta'ala Banyak yang salah paham bahwa ini adalah perjalanan Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan Bukan Tafsir yang paling kuat Ini adalah perjalanan Ibrahim dalam menyadarkan kaum-kaum penyembah bintang Paham sampai disini Jadi dia menggunakan logika kaum penyembah bintang Untuk mengenalkan Allah pada mereka Jadi Ibrahim sebelumnya bukan musrik Gitu kan ya Maka dikatakan Dia tidak termasuk orang-orang yang musrik Dari awal Ibrahim sudah ditunjukkan oleh Allah Ketika bertemu dengan penyembah bintang Dia bilang Kamu nyembah bintang ini Oh ini Tuhan Oh itu lebih besar Kenapa itu enggak Tuhan Itu loh maksudnya Kenapa bulan itu enggak jadi Tuhan Oh itu aja Tuhannya Kata mereka Ibrahim bilang Ayah itu Tuhannya Karena dia lebih besar Harusnya kalau kalian bilang itu Tuhan Ya ini Tuhannya lebih besar Lihat kemudian ketika tenggelam Ah enggak mau jadi Tuhan itu Nah tenggelam Ah ini jadi Tuhan lebih besar Enggak tenggelam Lebih terang matahari namanya Tenggelam matahari tenggelam Udah Enggak usah menyembah pada matahari Enggak usah menyembah pada bintang Enggak usah pada bulan Sama Allah saja menciptakan kalian Itu cara Nabi Ibrahim berdakwa pada orang-orang yang bersifat Bersifat apa namanya Menyembah bintang Bagaimana dengan yang menyembah patung Nah itu juga sudah terkenal Itu di dalam surat Al-Anbiya Ayat 51 sampai dengan 71 Diceritakan disitu Nabi Ibrahim bertemu dengan bapaknya Dan kaumnya penyembah patung-patung Dan apa yang terjadi Nabi Ibrahim diajak Yuk kita lagi mau keluar Lagi mau ada pesta rakyat Kira-kira gitu lah Lagi mau ada hari raya Nabi Ibrahim berkata Saya lagi sakit Padahal Nabi Ibrahim sedang menyusun rencana Ketika kemudian menyusun rencana Dia bilang Nanti saya akan tunjukkan Bagaimana kemudian Tuhan-Tuhan itu lemah sekali Perkatannya didengar sama orang Sama seseorang nguping Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Ketika semua sudah pada capek Ketika semua sudah pada tidur Nabi Ibrahim keluar Patung-patung itu dihancurkan satu persatu Kemudian kapaknya dikalungin pada yang paling gede Ini jeniusnya Nabi Ibrahim Dikalungan pada yang paling gede Lalu kemudian pagi-pagi dibilang Mana Tuhan-Tuhan kita ini? Lalu Tuhan kita hancur semua Siapa yang melakukan ini? Di dalam Al-Quran begitu dikatakan Yang nguping tadi bilang Ibrahim dari tadi saya dengar itu Pengen ngancurin patung-patung Panggil orangnya Ibrahim santai Nah kenapa? Happy aja Kemudian ketika dia sudah datang disitu Sudah disiapin jawabannya Gimana Ibrahim? Kamu yang ngancurin patung-patung tadi Loh Itu kan sudah jelas kapaknya disana Kenapa nanya? Saya Itu kan ya kira-kira begitulah Lalu kemudian diomongin sama orang-orangnya Kamu ini gak mikir ya Mana mungkin patung itu bisa ngancurin yang lain Lalu Ibrahim bilang Apalagi orang-orang yang nyembah patung Lebih gak mikir lagi ya Jadi kayak gitu Langsung jelep Diem orang-orang disana Tapi lihat baik-baik Dakwah itu Kadang-kadang bisa bikin jelep Kadang-kadang bisa bikin orang diem Tapi belum itu diterima Pahal-pahal sekalian Apa yang terjadi kemudian? Langsung ngamuk orangnya Kalah main otak Jadi main otot Ibrahim mau dibakar Ibrahim mau dibakar Kemudian ceritanya kita sudah tahu Apinya dibuat dingin Tapi selamat bagi Nabi Ibrahim Tapi yang jelas apa? Ini cara Nabi Ibrahim Dalam mempertahankan tauhidnya Lalu kemudian membuat orang-orang yang menyembah Tamasil-tamasil tadi Lalu untuk kembali pada Allah SWT Bisa dipahami sampai disini teman-teman sekalian Jadi kerjaannya Nabi Ibrahim Dari awal ketika dia menerima tauhid Sampai kemudian dia hijrah pergi ke Mekah Balik lagi ke Syam ke Hebron Lalu kemudian balik lagi ke Mekah Balik lagi ke Syam terus menerus Maka itu semua adalah Membantai dalam tanda kutip Tamasil-tamasil yang tadi Maka kemudian Allah sampai di dalam Al-Quran Terus apa lanjutannya? Hunafa Itu disebut dengan Zalika dinul qoyimah Sama kayak tadi kan ya Dinang kiaman Milla taibrohimah Hanifah Ada Milla taibrohimah Hanifah Ada dinang kiaman Atau dinang qoyimah Itu sama saja Artinya apa? Agama yang tegak lurus Tidak tercampur dengan apapun Artinya apa? Tidak boleh ada Yang lebih penting Daripada Allah SWT Dalam kehidupan antum Ini benar-benar intinya Kalau masih ada yang paling penting Daripada Allah SWT Antum tidak pernah jadi seorang ummin Saya dipahami dulu sekalian Dan kadang-kadang kita gak sadar Kadang-kadang kita gak sadar Ilang duit Merasa lebih Apa? Lebih nelongso Daripada kemudian kita Ilang iman Ilang kemudian sesuatu Merasa lebih kemudian nelongso Daripada kemudian Ilang Allah dan Rasulnya Ini parah Lah kenapa? Coba bayangkan baik-baik Sudah jelas-jelas Ada orang yang menistakan agama Ada pula yang bela Tamasil atau bukan? Tamasil Saya dipahami dulu sekalian Sudah jelas-jelas itu Itu tamasil maksudnya Nah kalau ada orang yang begitu Bukan Allah lebih tinggi daripada segala-galanya Itulah yang kemudian Bukan termasuk Milla ta'ibrohimah Hanifa Liya'budullah Sorry Illa liya'budullah Hamuhlisina lahuddin Jadi kita tidak ada diperintah oleh Allah Kecuali kemudian Hanya untuk mensucikan agama Allah Memunikan agama Allah Nah Maka setelah kemudian Selamat daripada api Kemudian ditanyakan pada Ibrahim Seperti apa Ibrahim Tentang hidupmu Beliau kemudian Merangkai semuanya Di dalam Al-Quran Allah Kemudian Ibrahim mengatakan Segala sesuatu yang kalian sembah Selain Allah Itu musuh saya Jadi kalau kalian masih menyebab Selain Allah Itu musuh saya Jadi anda jangan mengharap Saya diam terhadap apapun Yang anda sembah selain Allah Bisa dipahami sampai disini Teman-teman sekalian Jadi teman-teman sekalian Menjadi seorang muslim itu Bukan berarti antum Hanya amar ma'ruf Tapi juga antum Nahimunkar Karena zaman sekarang Banyak sekali Hal-hal yang pengen diutamakan Selain daripada Allah Maka kemudian Ibrahim Kemudian mengkompilasi semuanya Dan mengatakan Adalah Allah Satu-satu yang menciptakan saya Dan adalah Allah Yang menunjukkan saya Tidak ada yang lain Apalagi Dan adalah Allah Yang dia yud'imuni Dan dia memberikan saya minum Dan dia memberikan saya makan Dan memberikan saya minum Artinya apa? Tidak ada yang lain Selain Allah Apalagi Dan ketika dia kemudian Dan kemudian ketika aku sakit Dan dia menyembuhkan aku Jadi kita coba lihat ya Allah menciptakan aku Dan Allah yang memberikan aku petunjuk Allah yang memberikan aku makan Dan Allah yang memberikan aku minum Ketika aku sakit Allah menyembuhkan aku Nah ini etika kepada Allah SWT Kenapa gak gini? Allah menciptakanku Allah memberikan aku petunjuk Allah memberikan aku makan Allah memberikan aku minum Allah membuat aku sakit Allah yang menyembuhkanku Betul gak sakit dari Allah? Betul gak sakit dari Allah? Betul Tapi sebagai seorang hamba Itu adalah tidak etis Ya Allah kan engkau yang memberikan aku sakit Engkau yang menyembuhkan aku Ketika aku sakit Allah menyembuhkan aku Tapi intinya sama Ini adalah ketika Allah yang memberikan sakit Allah yang akan menyembuhkan aku Tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan Hanya Allah segala-galanya Dan Allah akan mematikanku satu saat nanti Dan Allah akan menghidupkanku kembali Gak ada selain dia Apalagi kemudian Dan yang aku harapkan akan memberikan aku Sebuah ampunan Ketika kemudian aku kembali kepada Allah Ketika satu hari tidak ada keraguan di dalamnya Ini Ibrahim Maka anda tahu sekarang Kenapa ketika dibakar dia santai saja Gak ada masalah Kenapa? Dinan kiyaman Segalanya Allah Andaikan aku kehilangan dompet Maka kehilangan dompetku itu memang menyakitkan Tapi kalau kehilangan dompet itu bisa membuat istighfar pada Allah Maka hilang dompet itu jadi wasilah istighfarku kepada Allah Kalau seandainya aku jomblo sekarang Lantas dengan jomblo Lantas membuat anda lebih ingat pada Allah Maka jomblo itu insya Allah jomblo visabilillah Milla taibrohimah Hanifah Maka ketika mau dibakar Gak ada urusan Lah kenapa? Gak takut sama sekali Lah kenapa? Allah yang buat aku hidup satu-satunya Allah yang buat aku mati satu-satunya Maka kalau Allah belum merido Maka aku tidak akan mati di dalam api itu Karena aku punya Allah Api punya Allah Kalau seandainya api itu kemudian Allah tidak izinkan untuk melukai saya Maka insya Allah tidak akan melukai saya Kalau Allah pengen aku mati Gak usah masuk api Aku bisa mati Andaikan aku masuk api Aku mati Berarti Allah menyiapkan tempat yang lebih baik daripada sekarang Bisa dipahami teman-teman sekalian Antum takut apa lagi? Antum perlu apa lagi? Kalau antum sudah yakin bahwa Allah yang menciptakan antum Memberikan antum hidayah Allah yang memberikan antum makan Allah yang memberikan antum minum Allah yang menyembuhkan antum Antum dibangkitkan oleh Allah Antum dimatikan oleh Allah Antum diampuni oleh Allah Kalau antum mati dengan cara Allah Antum kurang apa lagi? Antum perlu apa lagi? Saya dipahami teman-teman sekalian Nah ini lawan dinan Dinan kiaman Milata Ibrahima Hanifa Nah kenapa? Karena ini adalah keyakinan Ibrahim Yang benar diteruskan oleh Nabi Muhammad Nah sebenarnya materinya masih banyak Tapi saya singkat saja Intinya adalah Itulah inti daripada kalimat La ilaha illallah Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Wimar Antum coba bayangkan Nasab Rasul paling tinggi Akhlak Rasul paling hebat Beliau ini paling dirindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi mendadak di benci ketika datang Islam Kenapa? Karena Rasul datang dengan kalimat La ilaha illallah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Bagus Tapi kalau tidak ada Tuhan selain Allah salah Nah kenapa? Harus tambah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah Atau kalau mau singkat Tidak ada sesembahan kecuali Allah Nah kenapa? Coba lihat baik-baik Dalam bahasa Arab Tuhan adalah Rob Sekali lagi Tuhan dalam bahasa Arab adalah Rob Sedangkan sesembahan dalam bahasa Arab adalah Ilahun Itu sesembahan Ilah itu sesembahan Tempat meminta Tempat kemudian kita memohon Dan sebagainya Rob Itu Tuhan Pengatur Pemelihara Dan seterusnya Jadi Rob itu lebih bersifat penguasa Lebih bersifat Tuhan Jadi kalau sananya Islam itu adalah Tidak ada Tuhan selain Allah Maka kalimatnya bukan La ilaha illallah Tapi kalimatnya La robba illallah Tapi kalimatnya muncul begitu La robba illallah Enggak kan ya? Yang muncul apa? La ilaha Kalau la robba illallah Orang kafir kuras Tidak akan tersinggung Lah kenapa? Apa kamu bilang tadi? Tuhan kita hanya Allah Sepakat bro Lah kenapa? Memang Tuhan kita Allah Dari dulu orang kafir kuras Tuh hanya Allah Apa buktinya? Rasul punya ayah Namanya Abdullah Hamba Berarti Allah sudah ada belum sebelum Rasul Allah ada? Ada Tapi masalahnya adalah Percaya Allah sebagai Rob Tapi menyembahnya pada yang lain Tapi ketika begitu dikatakan La ilaha illallah Tidak ada sesembahan Kecuali Allah Kuras kemudian tersinggung Lah kenapa? Kalau kamu bilang Tuhan hanya Allah Bahwa sesembahan hanya Allah Tuhan sekaligus sesembahan itu Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Lantas gimana 300 patung kami yang lain? Paham? Tuh sekalian Itu ada 300 bro Mau dikemanain Lah kan mereka koleksi tuh Patung Nah mana Kau mana punya patung sini? Bawa ke Kaabah Ayo kita kelilingin bareng-bareng Kan itu kan ya? Lah kalau anda bilang Tuhan cuma satu 300 yang lain mau dikemanain Paham? Kira-kira saya Itu menjelaskan kenapa banyak orang gila Pada zaman sekarang Paham? Ketika kemudian orang-orang yang punya Punya hajat itu tersinggung Mereka melakukan dengan banyak hal untuk itu Lah sekarang Terakhir saya sebutkan satu hadis Supaya teman-teman tahu Seperti apa yang terjadi Kalau anda bawa dinang kiaman Atau Membawa kemudian ajaran Ibrahim Yang disembuhan oleh Rasulullah Dalam bentuk Islam Apa yang ketika anda bawa? Ada orang yang tersinggung Siapa yang tersinggung? Yang punya tamastil Yang punya sesuatu yang mengakifkan dia itu Yang memantengkan dia itu Lihat apa yang terjadi? Ada sebuah hadis Rasulullah katakan begini Allah tidak mencabut ilmu Dengan tiba-tiba Atau dengan sekali cabutan Tapi Allah mencabut ilmu Dengan cara mewafatkan para ulama Antung sudah lihat banyak ulama yang wafat? Banyak sekali Ilmu-ilmu itu dibawa dengan para ulama Jadi ulama itu punya ilmu Diwafatkan bersama mereka Dan Antung jangan kira ilmu itu pengetahuan ya Beda Ilmu yang dimaksud adalah karakter Artinya adalah apa? Kalau ilmu adalah karakter Dia dibawa dengan ulama Maksudnya apa beda dengan ilmu Dengan ilmu yang kita bicara Dengan pengetahuan bedanya apa? Pengetahuan bisa didapat di google Sedangkan ilmu Itu adalah sesuatu yang membuat Antung lebih takut kepada Allah SWT Antung pergi ke pengajian Ulama kemudian memberikan kajian Setelah Antung pulang Antung lebih takut kepada Allah SWT Antung lebih rajin sholatnya Antung lebih mau untuk menerima Islam Lebih sering baca Al-Quran Berarti itu ulama yang benar Tapi kalau Antung pulang daripada pengajian Maunya bunuhin orang Maunya mukulin orang itu berbahaya Bapak-bapak sekalian Nah kenapa? Karena Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Adalah para ulama diantara hamba-hamba Allah itu Jadi hamba-hamba Allah Ada orang paling takut pada Allah Dialah ulama Karena ilmu dia itu bisa membuat dia takut pada Allah SWT Model-model begini Ilmu yang dibawa sama dia ketika mati Gak diwariskan Gak bisa dituliskan lewat buku Dibawa mati sama dia Nah kata Rasulullah Ketika kemudian Allah pengen mencabut ilmu Allah wafatkan para ulama Dan ketika ulama-ulama sudah wafat Lihat baik-baik Maka tersebarlah kebodohan diantara manusia Manusia menjadi jahil Jahil disini bukan gak ngerti Bukan gak paham Bukan gak punya pengetahuan Google banyak Tapi jahil Paham-tahun sekalian Mereka belajar banyak Pengetahuan banyak Tapi jahil Gak bisa membedakan mana aurot dan makan bumi Mana bukan aurot Gak bisa membedakan mana cowok mana cewek Paham-tahun sekalian Cowok sama cowok dia aja masuk kamar Paham-tahun sekalian Setau saya kambing aja gak begitu Gitu kan ya Kambing itu ketemu dengan kambing jantan yang lain Gak mau bawa masuk ke kamar Paham-tahun sekalian Anjing jantan ketemu anjing jantan Kalau ketemu berantem Gitu kan ya Lah untuk apa Untuk membuktikan siapa yang paling anjing diantara mereka Paham-tahun sekalian Lah ini ada orang cowok sama cowok Masuk ke kamar itu mengerikan Paham-tahun sekalian Mereka pintar tapi jahil Paham-tahun sekalian Mereka pengetahuan tapi jahil Nah ketika jahil sudah Sudah menjadi kemudian Sesuatu yang wajar diantara manusia Lanjutan hadisnya Setelah itu Diangkatlah pemimpin-pemimpin Yang jahil diantara manusia Jelas sampai disini Jadi ada syarat Supaya pemimpin jahil itu bisa diangkat Apa syaratnya Ulama harus mati semua Ulama itu harus mati Gak ada semua Baru mulai orang-orang jahil bisa diangkat Nah lanjutannya Ketika orang jahil sudah diangkat Maka bertanyalah orang-orang Kepada pemimpin-pemimpin jahil Maka mereka memberikan fatwa Fatwanya sesat dan menyesatkan Jelas sampai disini Kenapa ulama-ulama dalam tanda kutip Diwafatkan Tahu maksudnya dalam tanda kutip Diwafatkan Agar orang-orang tidak percaya Lagi pada ulama Bagaimana cara dibuat Cara tidak percaya Lagi pada ulama Gak usah percaya sama dia Keliatannya dia soleh Tapi ternyata dia mesum bro Nah tentu sekali ya Keliatannya dia soleh Tapi dia sebenarnya Anti NKRI Anti Pancasila Kan gitu ya Abdul Somad Dibilang apa? Rasis Kenapa rasis? Karena pernah menyerang orang Cina Katanya begitu Padahal saya bilang Itu kan guyonan belaka Dan ya Lah kenapa? Dibilang rasis apa lagi? Karena bilang kafir Ketika pergi kemarin di Bali Salah satu Salah satu klausulnya adalah Tidak boleh bicara kata kafir Lagi mana ceritanya? Masa? Ya ayuhal non muslim Itu gak mungkin Nah tentu sekali ya Ini mana yang menjadi masalah? Satu menit lagi ya Nah ini tamasil-tamasil yang baru lagi Nah tentu sekali ya Jadi ketika kita ulama Ini kemudian Dalam tanda kutip Diwafat Kan orang gak percaya sama ulama Ulama ini anti NKRI Ulama ini mau mencabela Ulama ini mesum Ulama ini kemudian money laundering Ulama ini begini-begini Ini yang diinginkan Nah ketika mulai antu tidak percaya pada ulama Antum akan cari tamasil-tamasil yang lain Itu sudah pasti Antum pasti cari tamasil yang lain Karena manusia pasti membebek pada sesuatu Kalau antum gak membebek pada yang baik Pasti membebek pada yang buruk Karena manusia seperti tanah kosong Tanah kosong kalau tidak payah Susah payah ditanami oleh bunga-bungaan Maka dia akan tumbuh rumput dengan sukarela Paham tak sekalian? Jadi kalau antum tidak ditunjukkan pada ulama yang baik Ulama yang benar Karakternya sudah gak terbentuk oleh ulama Antum pasti jadi jahil Pasti Cepto Nah kenapa? Karena ini sudah bagian daripada janji Allah subhanahu wa ta'ala Jelas sampai disini? Nah jadi banyak orang gila berkialan Begitu ceritanya Jadi mudah-mudahan antum gak ketemu salah satunya Baik terima kasih ini bisa saya sampaikan Sudah saya singkat sedikit Tapi mulai sudah paham ya Kesimpulannya adalah Kuncinya satu Tamasil tadi Pertanyaan Ibrahim pada kaumnya Apa tamasil yang kalian senantiasa Kalian terpusat disitu Manteng disitu Nah disini tamasil-tamasil ini yang mau dimunculkan Sesuatu yang lebih daripada Islam Dan kalau sudah lebih daripada Islam Antum tidak akan bisa berkata Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin Tapi kalau semua itu sudah beres Antum pas sholat Antum bilang Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin Itu mantra yang paling kuat ketika Antum lagi capek Coba aja Kalau sudah capek sebut itu hilang menurut capeknya insyaallah Kalau makin capek berarti Antum lagi bermasalah Lagi pacaran terus putus Setelah putus sedih terus bilang Inna sholati wa nusuki wa mahala sedih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!